Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Perkenalkan ya saya Didi Disini ada kuli bangunan Berarti saya satu-satunya ya disini Oke ngomong-ngomong sel liburan ya Buat kebanyakan orang Liburan itu obat stres Tapi buat saya malah bikin stres Datang liburan orang-orang Masih sibuk nyiapin rencana Mau liburan kemana Saya malah sibuk nyari alasan Anak saya minta liburan Pak pengen kedupan Nah Jakarta banjir Yaudah pak ketangkuban perahu Nah perahunya bocor Ah bilang aja papa gak punya uang Cerdas Anak saya tuh memang jarang liburan Saya bawa ke tempat kerja aja Menurut dia itu tamasya Iya Dari pagi sampe sore Dia anteng nyusun lego Pakai batu bata Kalau orang lain nyusun lego Anak-anak ya jadi robot Anak saya mah jadi pos ronda Pulang ke rumah ditanya sama istri saya Gimana nak seru main sama bapak Mantap mah Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan Hei masa perempuan jadi kuli bangunan Gak apa-apa mah emansipasi Ya anak saya tuh memang jarang liburan Jadi dia norak Kemarin aja nih saya bawa ajak mandi bola Dia bawa handuk Istri saya langsung ngomong Nah mandi bola gak usah bawa handuk Kan udah disediain Tapi bukan cuma anak saya Saya juga jarang liburan Satu-satunya liburan saya Ya disuci tujuh ini Iya Buat saya kompetisi ini liburan Dimana enggak coba Saya bisa pergi ke Jakarta Tidur di hotel Kasurnya empuk Kalau saya tidur nih langsung terbayang hal indah Gak kayak di rumah saya Ketika tidur langsung terbayang cicilan Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya Dia bilang gini Bapak mah curang Tidur di hotel Makan nasi kotak Tiap hari naik lip Nah kan Bapak disana kerja Apa-apa kerja Pret Katanya Jakarta banjir Nah iya banjir Makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang Anak saya tuh sering protes gitu Karena dia tuh pengen banget ke Jakarta Pengen tau dupan Iya kalau orang lain mah anak yang lain Pengen tau dupan dibawa ke dupan Anak saya pengen tau dupan dibawa ke warnet Iya Tuh nah dupan nah dupan itu Iya Tapi saya jadi tau walaupun dari warnet Ternyata banyak wahana di dupan itu Salah satunya rumah miring Rumah miring Ini kalau mandor saya tau dibongkar ini Saya aja Saya aja masang bata miring sedikit Dimarahin Ini orang dengan sadar Tanpa pengaruh alkohol Ngebangun rumah miring Ini anak proyek mana yang bikin Bikin malu komunitas Saya Didi terima kasih Yeay Kang Didi Luar biasa Pak Didi Luar biasa Kang Didi Untung kedupannya gak ngajak mandor ya Ini dibongkar loh Anaknya belum pernah ke Jakarta Belum Tapi tadi bilang dia di Bandung Ya emang Tadi soalnya Taunya di Bandung Ya di Bandung Ini gak tau Kang Didi Kacau Malam ini kita kehadiran Anak Kang Didi Ini Astaga Aku ingin menjadi kuli ayah Jangan Kenapa ayah Jiji ngeliatnya Amit-amit Kang Didi Amit-amit Kang Didi punya anak ya aku Ya Allah Yaudah ini kita langsung aja denger Apa kata komentar kita Langsung Bang Panji Ini ya Malam ini tuh Bagus semua Gue pikir yang paling terakhir Kena beban paling berat Terata sama lucunya Tepuk tangan untuk semua yang manggung Malam hari ini Gila loh Oke Kang Didi Seperti biasa Bukan hanya lucu Lucunya miris gitu Anaknya protes Bapaknya naik lift mulu Astaga Curang Naik lift mulu Astaga Segitu aja iri Anaknya kasihan ya Diajak naik pesawat Kesemutan tuh badan langsung Tapi Kang Didi Buat gue Buat gue ya Semuanya tuh hampir sempurna Kecuali penggunaan kata tongkang Yang gue ragu penonton ngerti sih Kayaknya beberapa Ada berhenti bentar Tongkang tuh apa ya gitu Jadi mungkin pengen nyari diksi yang lucu ya Tapi gak tau deh Pada Kayaknya sih gak terlalu kena Tapi secara keseluruhan Menurut gue Ini nilainya tinggi kok Nilainya tinggi Lucu banget Dan khasnya Kang Didi Dan gue seneng banget Kang Didi Kelihatan seperti orang yang sudah Seneng manggung Dulu gak gitu Sekarang udah keliatan kayak orang seneng manggung Tetaplah seneng manggung Dan tetaplah miskin Jangan dong Kang Didi Ini yang saya bilang Miskin struktural Miskin cara Maksudnya begini Miskin yang bukan hanya Kondisi hidup Ketika orang miskin dalam kondisi hidup Dia hanya bisa menyesali Tetapi Miskin Kang Didi Ini struktural Miskin dalam Sudah merasok kecara berpikir Paham ya Dan saya beranggapan Suatu saat Dan mudah-mudahan ini terjadi Kang Didi Jadi orang yang Sukses dan kaya Saya yakin Pola pikirnya Pasti tetap akan Memakai struktur yang miskin itu Itu menjadikan Anda hidup sederhana Pertahankan itu Miskin strukturalnya itu Karena 50 persen tampil Dengan apa Jadi diri sendiri Maka masalah tinggal Sisanya Dan good luck Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih